Hai halo, salam sejahtera Malaysia, selamat petang Tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya kasih dan yang saya amat hormati Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber di luar sana Tidak kira maupun yang baru, yang lama, yang sudah bersama di dalam channel ini Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa ada suatu info menarik hari ini khas untuk keluarga Malaysia Ini bukan bantuan keluarga Malaysia, bukan pengeluaran KDBSP Tetapi bantuan untuk, saya boleh katakan ini adalah bantuan khas untuk B40 Bahkan untuk semua keluarga Malaysia yang berkeleakan Dan ramai tidak tahu bantuan ini Seperti biasa channel ini adalah khas untuk info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Saya akan kongsikan kepada anda, semua info package bantuan yang saya tahu Saya akan kongsikan kepada anda, supaya ramai di luar sana yang tahu Sebenarnya banyak package bantuan di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh negeri Dilaksanakan oleh kerajaan Bahkan ada juga yang diumumkan sendiri oleh Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Bantuan isi rumah RM500 Bantuan isi rumah RM500 Bantuan isi rumah RM500 Ini bukan bantuan BKM Seperti yang kita tahu BKM, bantuan keluarga Malaysia Bagi isi rumah berpendapatan di bawah Rp2.500 Dan Rp2.500 ke atas akan terima bayaran BKM Fasa ketiga pada September dan fasa keempat pada bulan Dezember Tapi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Bantuan ini RM500 khas untuk isi rumah Bantuan isi rumah RM500 ini Melayak kepada penerima BKM Fasa tiga juga Dan kepada semua keluarga Malaysia Untuk bantuan isi rumah RM500 ini Dan banyak lagi sebenarnya package bantuan di seluruh Malaysia Yang ramai tidak tahu Contohnya BIB RM450 Mesti kamu pun tidak tahu kan Oke tanpa membuang masa Saya akan sampaikan kepada anda info tambahan RM500 Khas untuk penerima BKM Fasa ketiga Khas untuk isi rumah Tuan-tuan dan puan-puan semua Sebenarnya ada bantuan RM500 untuk isi rumah Yaitu bantuan bulanan JKM Dan permohonan bantuan warga emas RM500 Dan ini adalah bantuan isi rumah RM500 untuk keluarga Malaysia Dan juga sekali untuk golongan B40 Bahkan golongan M40 juga layak untuk membuat permohonan RM500 ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan untuk permohonan anda boleh datang ke pejabat Kebajikan masyarakat berdekatan dengan rumah anda Dan anda boleh apply disitu Minta borang ataupun secara dalam talian pun boleh melalui E-bantuan JKM Jadi itu adalah info hari ini untuk golongan B40 dan semua keluarga Malaysia Dimana anda sudah tahu hari ini ada bantuan tambahan RM500 Selain daripada BKM Selain daripada bantuan-bantuan lain Selain daripada bantuan bingkas langor Bantuan BMT RM600 Dan banyak lagi Jadi kepada anda di luar sana yang layak untuk membuat permohonan bantuan RM500 Untuk isi rumah Ataupun bantuan warga emas RM500 ini Jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan Dan bantuan ini dikreditkan pada awal bulan Pada setiap bulan Dan layak kepada semua warga emas yang memenuhi syarat kelihatan Jadi itu saja info petang ini Khas untuk golongan B40 dan semua penerima BKM Fasa Ketiga Terima kasih Malaysia kerana menonton Hai halo salam sejahtera Malaysia Selamat petang Tuan-tuan dan puan-puan semua Yang saya kasih dan yang saya amat hormati Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber di luar sana Tidak kira maupun yang baru Yang lama Yang sudah bersama di dalam channel ini Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Tuan-tuan dan puan-puan Seperti biasa ada satu info menarik hari ini Khas untuk keluarga Malaysia Ini bukan bantuan keluarga Malaysia Bukan pengeluaran KDBSP Tetapi bantuan untuk saya boleh katakan ini adalah bantuan khas untuk B40 Bahkan untuk semua keluarga Malaysia yang berkelayakan Dan ramai tidak tahu bantuan ini Seperti biasa channel ini adalah khas untuk info package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Saya akan kongsikan kepada anda Semua info package bantuan yang saya tahu Saya akan kongsikan kepada anda Supaya ramai di luar sana yang tahu Sebenarnya banyak package bantuan di seluruh Malaysia Bahkan di seluruh negeri Dilaksanakan oleh kerajaan Bahkan ada juga yang diumumkan sendiri oleh Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Jadi tuan-tuan dan puan-puan Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Bantuan isi rumah RM500 Bantuan isi rumah RM500 Bantuan isi rumah RM500 Ini bukan bantuan BKM Seperti yang kita tahu BKM Bantuan keluarga Malaysia Bagi isi rumah berpendapatan di bawah Rp2.500 Dan Rp2.500 keatas akan terima bayaran BKM Fasa ketiga pada September dan Fasa keempat pada bulan Dezember Tapi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Bantuan ini RM500 khas untuk isi rumah Bantuan isi rumah RM500 ini Melayak kepada penerima BKM Fasa 3 juga Dan kepada semua keluarga Malaysia Untuk bantuan isi rumah RM500 ini Dan banyak lagi sebenarnya package bantuan di seluruh Malaysia Yang ramai tidak tahu Contohnya BIB RM450 Mesti kamu pun tidak tahu kan Oke tanpa membuang masa Saya akan sampaikan kepada anda Info tambahan RM500 khas untuk penerima BKM Fasa ketiga Khas untuk isi rumah Tuan-tuan dan puan-puan semua Sebenarnya ada bantuan RM500 untuk isi rumah Yaitu bantuan bulanan JKM Dan permohonan bantuan warga emas RM500 Dan ini adalah bantuan isi rumah RM500 untuk keluarga Malaysia Dan juga sekali untuk golongan B40 Bahkan golongan M40 juga layak untuk membuat permohonan RM500 ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan untuk permohonan anda boleh datang ke pejabat kebajikan masyarakat Berdekatan dengan rumah anda Dan anda boleh apply disitu Minta borang ataupun secara dalam talian pun boleh melalui e-bantuan JKM Jadi itu adalah info hari ini untuk golongan B40 dan semua keluarga Malaysia Dimana anda sudah tahu hari ini ada bantuan tambahan RM500 Selain daripada BKM Selain daripada bantuan-bantuan lain Selain daripada bantuan bingkas langor Bantuan BMT RM600 Dan banyak lagi Jadi kepada anda di luar sana yang layak untuk membuat permohonan bantuan RM500 Untuk isi rumah ataupun bantuan warga emas RM500 ini Jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan Dan bantuan ini dikreditkan pada awal bulan Pada setiap bulan Dan layak kepada semua warga emas yang memenuhi syarat kelihatan Jadi itu saja info petang ini Khas untuk golongan B40 dan semua penerima BKM Fasa Ketiga Terima kasih Malaysia kerana menonton Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan Dan puan-puan semua yang menonton video ini Selamat datang ke channel ini Khas untuk info pakej bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Jadi untuk semua keluarga Malaysia Ada satu info menarik khas untuk anda hari ini Bagi penerima BKM Kita tahu September adalah tarik bayaran Untuk pengkreditan, pembayaran, agihan, bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga Jadi ada satu bantuan yang saya ingin kongsikan kepada B40 hari ini Saya boleh katakan ini adalah bantuan tambahan B40 Walaupun jumlahnya tidaklah banyak mana Tetapi RM150 cukup untuk membeli barang makanan untuk beberapa hari Ataupun apa saja yang penting 150 itu adalah duit bantuan tambahan untuk B40 Tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat kasihi Yang saya amat hormati Terdapat bantuan RM150 untuk golongan B40 pada bulan September ini Bantuan ini adalah khas untuk B40 penerima BKM Fasa ketiga Di samping itu bulan akan datang Bulan-bulannya akan datang Bantuan JKM sentiasa terbuka untuk anda membuat permohonan Banyak bantuan di kerajaan kita Di kerajaan Malaysia yang dilaksanakan Cuma ramai yang tidak tahu dan tidak tahu cara membuat permohonan Contohnya bantuan JKM, bantuan BIB, bantuan peranti siswa doping kosong, BMTRM600 Baru-baru admin ada juga buat berkenaan dengan bantuan banjir 2500 Jadi semua bantuan ini boleh dimohon Jadi kepada B40, ada perkongsian hari ini untuk bantuan B40 RM150 Yaitu untuk golongan B40 yang dikategorikan sebagai penerima BKM Fasa ketiga Apa bantuan RM150 ini? Untuk pengetahuan anda semua Bantuan RM150 ini adalah bantuan kategori B40 Bujang Untuk penerima BKM Rupanya bantuan B40 RM150 ini adalah bantuan BKM Warga emas pun akan terima Rp150 pada bulan Pada Fasa ketiga ini Dan seterusnya pada Fasa keempat Menangkala Bujang hanya terima pada Fasa pertama dan Fasa ketiga BKM Fasa ketiga BKM Fasa pertama, Fasa ketiga Bujang akan terima dua kali pembayaran saja Tidak akan terima pada keempat-empat Fasa pembayaran Bujang hanya maksimum bantuan Bujang Rp350 Jadi Fasa pertama sudah terima Rp200 Fasa ketiga akan terima Rp150 Manakala isi rumah akan terima pada setiap Fasa Dimana isi rumah Rp2.500 ke bawah Mengikut jumlah anak Meksimum akan terima RM900 Jadi tonton dan puan-puan Tahniah kepada anda yang akan terima bayaran BKM Tarik pengkreditan adalah pada bulan September Dijangkakan Mungkin akan dibayar pada hujung bulan Seperti BKM Fasa pertama, Fasa kedua dikreditkan Pada tarik yang sama Yaitu pada hujung bulan